Hai semua Assalamualaikum jumpa kembali bersama aku Retia Madiun ya ini aku lagi ada di Hongkong daerah desa ya di sini aku lagi di rumah neneknya apa si bocil ya dan itu dia ada di dalam lagi ramai banget ini aku mau tunjukin ya kalau di Hongkong itu juga ada desanya dan ini pun banyak kayak banget apa pohon pepaya ya di sini pokoknya yang baik yang bagi pemula mendapatkan job ada di Hongkong daerah lamato itu jangan kaget ya di sini itu ya kayak di desa banget kalau mau ke daerah Hongkong nya yang kota itu harus naik perahu dulu ya dari ini suasananya ya aku tunjukin di sini ada ada pohon pepaya dan itu juga banyak tumbuh apa itu talas pokoknya di desa itu juga ada ya banyak banget terus itu juga tumbuh apa ya itu kayak rumput-rumput itu wah ini bener suasananya kayak di desa banget ya bagi yang mendapat job di daerah lamato jangan kaget ini suasananya bener kayak di desa banget banget tapi ya nyaman sih kalau mau keluar ke Hongkong nya harus naik perahu dulu ya ini ini aku main ke rumah neneknya si bocil Hai ini bersama temanku ya ini temanku yang ada di rumah kakeknya si bocil ini kita berdua Hai Hai gimana kamu ini dia lagi nyuci ya ini tadi kita habis Pak bikin sambal karena kalau disini itu aku senang banget karena bisa makan makanan Indonesia Raya karena Mbak Pajem ini aku panggil Mbak Pajem gitu aja ya karena aku dan dia udah deket banget dan selalu panggil Pajem-Pajem tapi kalau disini itu ya di daerah lamato ini kan rumahnya itu agak besar rumahnya gimana bentar ngobang loh rumahnya itu enggak begitu kayak kayak gedeong pokoknya rumahnya besar ya di sini jadi agak banyak kegiatan kalau untuk Mbak Pajem dan kalau aku ke sini ya sama dia kerja sama gitu pokoknya dia juga jaga anak dia jaga anak dua sedangkan aku jaga anak satu tapi yang dia jaga itu adiknya dari bapak eh kakaknya saya dari bapak aku jadi aku sering ke sini ya sering mudik ke rumah HR kakek-kakek si bocil ini ya di daerah lamato Islam ini ya Hai Bapak Pajem kamu gimana happy nggak kerja di Hongkong udah berapa tahun di Hongkong tiga salam empat dia salam empat ya sudah mau nambah kontrak lagi ya pokoknya yang di Hongkong itu kalau masih masih pemula gimana kamu masih baru datang ke sini apakah kamu betah apa pengalamanmu iya pokoknya biar betah ini inget tujuan utama apa ya dari mungkin berisik banget karena bocil-bocil kita itu lagi main di luar ya karena kita juga bekerja sambil jagain si bocil ya dan dia mainan di luar itu sangat risik banget ya ini Mbak Pajem ini ya pertama di sini itu dia juga nggak bisa bahasa loh aku sangat ketawa banget kalau dia itu ngomong sama majikannya itu dicampur-campur bahasa Jawa sama bahasa sini ya ya ampun pokoknya lucu banget ya dia itu dia datangnya di luar aku gitu jadi kalau aku ke sini itu dia selalu tanya itu kan dia baru datang terus kalau aku dengerin dia ngomong sama majikannya itu lucu banget tapi untung-untungnya karena majikannya itu apa majikannya baik dia itu jadi dia nggak bisa bahasa majikannya paham gitu mengerti gitu ya pokoknya di sini itu banyak banget yang masih pemula itu bisanya bahasanya dasar-dasar tapi kalau majikan yang mengerti itu pasti diajarin kok dan dia juga bisa dengan sendirinya dengan karena dia juga menjaga anak dia sering pertatangan sama anak jadi dia bisa mengandangkan kalimahnya sendiri gitu pokoknya dan dia itu anehnya kalau ngomong sama jika tentang anaknya gimana gitu ya dia campur sama bahasa Jawa sama bahasa sini ya masih namanya ya ketawa ini aku perhatikan ya hari ini tadi masa apa aja ya ini Bapak Ijem bikin sambal pecelele katanya sambal apa sambal pecelele ini tadi Aji mumpung Aji mumpung majikan nggak dirumah pokoknya Aji mumpung majikan nggak dirumah jadi bikin sambal ini lomboknya kalau di sini itu lomboknya kayak gini ya besar-besar banget pokoknya kita itu kalau nggak ada majikan itu selalu keluarin Aji mumpung ya dan ini buat sarapan tadi pagi ini apa namanya mie bukan mie kayak apa jongpen itu namanya lupa kayak kuitnya tapi yang kecil-kecil ya ya beginilah disini itu dan ini sayurannya udah layu dan itu Mbak Paijemnya lagi mencuci habis masak karena mumpung majikan belum pulang pokoknya di sini itu senang banget kalau masih kan nggak dirumah itu ya Aji mumpungnya selalu dikeluarkan ya dan itu si bocil aku ya ampun rempong amat disitu mainnya ya kita disini ya cuma begini berdua ya cuma kerjaannya dan ini juga belum mengepel kita itu mau ngepel ya aku belum ngepel tadi ya kerjaannya cuma ngepel ngomong terus gabjan kayak gabjan itu apa vacuum cleaner itu loh ya kita cuma begini ini kita mempersiapkan buat makan siang ya dengan sambal Aji mumpungnya sudah dikeluarin Aji mumpung majikan nggak ada kita bikin sambal karena kalau ada majikan bikin sambal itu pedasnya menyengat banget ya jadi mumpung majikan nggak ada apa yang kita inginkan itu kita masak disini ini kita bersama Mbak Paijem Mbak Paijemnya yang selalu riwi dan disitu juga ada bocil-bocilku yang sebenarnya tapi mereka riwi banget ya ya udah ya videonya sampai disini semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke Hongkong semoga video aku menginspirasikan ya meskipun video aku ini hanya biasa banget ya dan semoga kalian tetap enjoy ya menontonnya semoga bisa menginspirasikan buat pemula yang mau ke Hongkong enggak usah takut kalau udah sampai Hongkong itu ya kita Insya Allah bisa menyesuaikan kok jika kalian menyukai video aku kalian boleh bantu like comment dan subscribe setelah kalian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di video kutnik oke see you next video dadah